KEMBELA PEMUDA BERJUBAH MERAH Keperon, beberapa penguasa berbicara dengan acuh-ta'acuh dan memandang Lu Ming dengan penuh minat. Nafsu makan yang bagus. Dia tidak makan makanan eksotik, tapi suka makan kotoran. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia melangkah ke udara lagi dan pergi ke pintu masuk utama. Kata-katanya hampir membuat orang-orang hol yang berdarah dingin muntah darah. Liu Yuksin mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Pemuda lain di samping Liu Yuksin memandang Lu Ming dengan ketakutan. Pemuda berjubah merah tidak bisa melawan sama sekali di tangan Lu Ming, yang mengejutkan mereka. Gadis kecil, kenapa kamu menatapku? Mata Lu Ming menyapu tubuh Liu Yuksin. Kemudian, dia tertawa dan berjalan melewati pintu. Mata Liu Yuksin memerah. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan membuat Lu Ming menyesalinya. Lu Ming berjalan melewati pintu utama dan sampai di depan 18 jalan. Beberapa elit menilai dia dengan rasa ingin tahu. Mereka semua sangat penasaran. Kapan favorit surga itu muncul? Perlahan, semakin banyak orang yang melintasi gerbang dan sampai di depan 18 jalan setapak. Pada akhirnya, tidak kurang dari 500 orang, semuanya merupakan favorit surga. Baiklah, mari kita mulai. Ingat, jika Anda terbang keluar atau terjatuh di jalur ini, Anda akan gagal. Suara si ekitian terdengar. Bass, wash, segera, ada orang yang bergegas. Ada satu orang di setiap jalan. Ketika mereka bergegas ke jalan yang dibentuk oleh cahaya pelangi, sesosok tubuh muncul di jalan dan menyerang favorit surga di jalan. Jejak telapak tangan itu meledak, dan di 18 jalur, 18 pemuda itu semuanya meraung dengan marah dan terlempar keluar dari jangkauan jalur cahaya pelangi. Gagal. Dalam sekejap, ke-18 pemuda itu gagal. Itulah kekuatan dewa spiritual. Itu sebenarnya adalah kekuatan dari dewa spiritual. Ada dewa spiritual yang menghalangi jalan. Bagaimana kita bisa bergegas? Ini terlalu sulit. Ekspresi banyak orang berubah dan menjadi sangat jelek. Sebenarnya ada dewa roh yang menghalangi jalan. Bagaimana mungkin para pemuda di alam embryo roh itu bisa melewatinya? Sepertinya bagian pemutarannya akan menghilangkan banyak orang. Itu benar. Dengan adanya dewa spiritual yang menghalangi, berapa banyak orang yang dapat menerobos. Petik 2. Itu normal. Kaisar Bijak juga mengatakan bahwa hanya 10 besar yang dapat memasuki istana kuno Kaisar Bijak. Apa yang bisa dilakukan oleh keajaiban alam embryo roh itu jika mereka bergegas? Itu hanya untuk menambah angka, jadi lebih baik dihilangkan lebih awal. Banyak orang di sekitar sedang berdiskusi panas. Di setiap jalur cahaya pelangi, ada sesosok tubuh yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Meski tidak nyata, mereka tetap mengeluarkan aura yang kuat. Selama aku bergegas, aku mungkin punya kesempatan. Dia pikir. Mata seseorang berkedip saat dia mulai membuat rencana. Bas. Wash. Kemudian, 18 orang lainnya bergegas. Ledakan. Ledakan. Kedelapan belas orang itu menyerang dengan telapak tangan mereka secara bersamaan. Kekuatan telapak tangan mereka seperti lautan badai, terus-menerus dan tidak ada habisnya. 17 di antaranya langsung dikirim terbang dengan kekuatan telapak tangan dan tersingkir. Namun, ada satu orang yang menjadi favorit surga kelas 3. Terlebih lagi, dia adalah sosok yang kuat di antara favorit surga kelas 3. Tingkat budidayanya sangat dekat dengan tingkat dewa spiritual. Dia menerima serangan telapak tangan secara langsung tetapi tidak dikirim terbang. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengincar peluang. Dia menggunakan teknik gerakan yang kuat dan bergegas mendekat. Dia bergegas melewati penghalang sosok itu. Haha, aku berhasil. Saya telah berhasil. Pemuda itu sangat gembira dan berlari ke depan. Namun, sebelum dia bisa merasa bahagia, tiga sosok lagi terbentuk di depannya. Masing-masing dari ketiga sosok itu berada pada tingkat pertama alam dewa spiritual. Tiga kekuatan telapak tangan yang kuat bergegas menuju pemuda itu. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Pemuda itu berteriak dan terlempar oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. Tiga dewa spiritual, tiga dewa spiritual, bagaimana kita bisa melewati ini? Banyak orang menghela nafas. Sudah sangat sulit untuk melewati satu pun, dan sekarang, ada tiga jalan lagi di depan. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Hampir mustahil untuk dilewati tanpa mencapai tahap dewa spiritual. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada orang yang pantang menyerah dan ingin mencoba. Fakta membuktikan bahwa setiap jalan adalah sama. Pada awalnya, ada sosok alam dewa spiritual tingkat pertama, dan di belakangnya, ada tiga sosok alam dewa spiritual tingkat pertama. Tentu saja, kekuatan tokoh-tokoh ini dianggap biasa di antara alam dewa spiritual tingkat pertama. Banyak orang gagal. Lu Ming melihat pedang darah, prajurit mayat, Dong Fang Yu dari Istana Ilahi di Tian, Ao Tu, dan Feng Shuan dari Lemba Iblis Surgawi semuanya gagal satu per satu. Meskipun bakat mereka dianggap yang terbaik di hutan belantara timur, mereka dianggap biasa-biasa saja di hutan belantara ilahi yang luas. Beberapa kelompok orang pertama tidak berhasil. Di angkatan ke-6, favorit surga kelas 2 mulai bergerak. Orang ini adalah kenalan lama Lu Ming, darah Luo Zi. Sui Luo Zi mengirim dewa spiritual pertama terbang dengan satu serangan. Dia kemudian maju ke depan dan menghadapi tiga dewa spiritual. Namun, hal itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Sui Luo Zi. Dia memukul tiga kali dengan telapak tangannya dan memaksa ketiga dewa spiritual itu mundur. Lalu, dia menyerang ke depan. Yang mengejutkan adalah sebelum darah Luo Zi mencapai garis finis, lebih banyak sosok muncul di jalan. Kali ini ada sembilan angka. Sembilan ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesembilan sosok itu menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Kesembilan telapak tangan itu terhubung, satu demi satu, dan kekuatan telapak tangan itu seperti longsoran salju. Wajah Sui Luo Zi berubah serius. Cahaya darah meledak dan mengembun menjadi pedang berwarna merah darah. Dia menyerang terus-menerus, menghancurkan sembilan kekuatan telapak tangan satu persatu. Namun, setelah satu serangan telapak tangan, sembilan sosok itu menyerang telapak tangan lainnya. Sembilan cetakan telapak tangan berkumpul kembali, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Kesembilan sosok itu sepertinya terhubung satu sama lain, dan kerja sama mereka sempurna. Dengan teriakan nyaring, Sui Luo Zi melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Itu mengeluarkan gelombang suara yang mengerikan dan mematahkan kekuatan telapak tangan. Kemudian, sayapnya seperti bilah surgawi, memotong sosok menjadi dua. Ia bergegas melewati celah dan terbang ke depan. Setelah melewati sembilan angka tersebut, tidak ada lagi kendala di belakangnya. Perjalanannya mulus, dan darah Luo Zi menjadi orang pertama yang mencapai peron. Meski begitu, tetap saja membuat banyak orang merasa sedih. Kesulitannya terlalu besar. Dengan sembilan eksistensi alam dewa spiritual tingkat pertama yang bergabung, kekuatan mereka bertumpuk dan terlalu kuat. Selain mereka yang telah menerobos ke alam dewa spiritual, siapa lagi yang berada di bawah alam dewa spiritual yang dapat menerobos. Namun, di antara generasi muda, selain para jenius kelas 2, tidak ada seorang pun yang berhasil menembus ke kelas 3. Huh, lupakan saja. Saya tidak punya harapan. Perbedaannya terlalu besar. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berencana untuk menyerah. Memang, itu tidak perlu. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Itu benar. Kali ini, saya hanya akan menjadi penonton. Banyak orang angkat bicara dan menyerah. Huh, buang-buang waktu saja. Huh. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dan seorang pria muda melangkah keluar. Orang ini mengenakan jubah hitam, matanya seram, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Dia sangat kedinginan, dan orang-orang yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Nether Selatan, anak gelap, seseorang berkata dengan suara rendah, memandang orang ini dengan ketakutan. Dark Child dikatakan eksistensi yang setara dengan lima tokoh besar di benua tengah. Namun, dia belum pernah bertarung dengan orang-orang dari lima tokoh besar, sehingga banyak orang yang skeptis. Masing-masing dari lima penguasa di benua tengah adalah seorang jenius yang menekan era. Tidak semua orang bisa mencapai level itu. Siapa yang akan percaya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ledakan. Tiba-tiba, aura anak kegelapan melejit, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Lalu, wos, Dark Child berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju dengan kecepatan yang menakutkan. Pada tahap pertama, sosok itu baru saja menyerang dengan kekuatan telapak tangan ketika Dark Child melewatinya. Tubuhnya langsung meledak, tidak menimbulkan hambatan apapun bagi anak gelap. Di ronde kedua, ketiga sosok tersebut menyerang secara bersamaan. Jejak telapak tangan mereka sangat besar, namun hasilnya sama dengan gambar sebelumnya. Dark Child menerobos mereka dan ketiga sosok itu meledak. Kecepatan anak gelap tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah ketiga pembangkit tenaga listrik Dewaroh itu adalah udara. Sosok anak berkulit gelap itu seperti aliran cahaya. Pada tahap ketiga, kesembilan sosok tersebut tidak mampu menghentikan sosok anak kegelapan sama sekali. Dia juga dilarikan, dan kesembilan sosok itu meledak. Bas, sosok anak berkulit gelap muncul di peron. Sisi, nafas terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Itu terlalu kuat dan menakutkan. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat pertama seperti cangkang kosong di depan anak kegelapan. Dia bergegas melewati mereka. Di mata banyak orang, anak gelap baru saja berubah menjadi aliran cahaya hitam. Dalam sekejap, dia tiba di sisi berlawanan dalam waktu yang sangat singkat. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini jauh melebihi favorit surga kelas dua biasa. Dia pasti berada di level lima raja. Itu benar. Kami akan menonton ini. Favorit surga dari wilayah lain akan bentrok dengan lima raja. Ini akan sangat menyenangkan. Kekuatan anak gelap mengejutkan semua orang. Haha, kalau begitu, aku juga akan berangkat. Sambil tertawa keras, seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar. Orang ini mengenakan pakaian emas, rambut emas, pakaian emas, dan sepatu bot perang emas. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya kemasan, seperti matahari kemasan kecil. Kota Singa, salah satu dari lima raksasa. Seseorang mengenali pemuda itu. Kota Singa berasal dari Tuhan, Balai Harimau Singa. Itu adalah ras iblis, dan dikabarkan bahwa wujud aslinya adalah Singa Mas. Ia memiliki 90 persen garis keturunan binatang dewa, Singa Matahari Dewa, dan sangat kuat. Hampir 90 persen dari garis keturunannya telah menjadi Sun Divine Lion yang berdarah murni. Namun, di benua hutan belantara ilahi, hampir tidak ada makhluk ilahi berdarah murni yang ada. Para penguasa iblis itu hanya menjadi berdarah murni setelah mereka menerobos ke wilayah kedaulatan dan mengalami transformasi. Namun, ini adalah budidaya pasca kelahiran. Masih ada perbedaan besar antara mereka dan binatang suci berdarah murni. Lion Capital, ayo pergi bersama. Begitu siduk keluar, pemuda lain dengan mantel bulu lima warna juga keluar. Hati semua orang tersentak ketika mereka mengenali pemuda ini. Kong Lin, talenta tertinggi dari pasukan Tuhan dan Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa dia memiliki 90 persen garis keturunan binatang suci lima elemen merak dan sangat kuat. Mereka juga merupakan dua dari lima raksasa di benua tengah. Dari lima raksasa di benua tengah, tiga adalah manusia dan dua adalah setan. Kong Lin, Sidu memandang Kong Lin dan tersenyum. Keduanya saling memandang dan bergerak hampir bersamaan. Sinar cahaya lima warna dan sinar cahaya kemasan masing-masing mengarah ke suatu jalan. Suara mendesing, suara mendesing, tanpa jeda, seberkas cahaya melintas. Sama seperti anak kegelapan, keberadaan dewa roh yang menghalangi jalan mereka langsung diledakan. Mereka tidak menghentikan mereka sedikitpun. Dalam sekejap, keduanya muncul di platform berlawanan. Lima raja itu sungguh luar biasa. Banyak orang menghela nafas. Inilah kekuatan dari lima raja. Dibandingkan dengan mereka, favorit surga pada umumnya terlalu lemah. Bahkan banyak murid surga kelas dua yang merasa tidak berdaya. Saya datang. Sebuah nama Buddha yang sangat dikenal luming terdengar. Seorang biksu berwajah bayi, yang selama ini tersenyum, melangkah keluar. Beku yang tidak bermoral ini. Luming mengerucutkan bibirnya. Amitabha, nyanyian Buddha yang jelas terdengar. Sesosok tubuh mungil berpakaian putih melangkah maju dan datang ke jalan di samping biksu yang tidak bermoral itu. Bodhisattva perempuan. Bodhisattva wanita yang cantik sekali. Mata banyak orang berbinar. Itu sebenarnya adalah seorang biarawati. Dia mungil dan mungil, mengenakan kasaya putih bersih. Tubuhnya dipenuhi cahaya suci Buddha, seperti bodhisattva wanita yang keluar dari lukisan. Dia sangat cantik. Bahkan tanpa rambut hitam panjangnya, dia tetap tak tertandingi dan suci. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya setelah melihatnya sekali. Sangat disayangkan bahwa wanita cantik seperti itu, yang tidak kalah cantik dari lima wanita cantik, sebenarnya adalah seorang bodhisattva wanita. Mendesah. Banyak orang menghela nafas penyesalan. He he, dua keledai botak di gurun barat akan menyerang, biarkan aku menemanimu. Sambil mencibir, seorang pemuda berjubah hitam yang diselimuti api hitam melangkah keluar dan muncul di jalan seberang. Seseorang mengenalinya sebagai salah satu orang pilihan di dunia bawah selatan. Bang, bang, di sisi lain, dua sosok tinggi keluar pada saat bersamaan, menarik perhatian semua orang. Yang potian dan tuobasi dari dataran utara. Haha, sungguh hidup. Kalau begitu aku pergi. Biksu itu tertawa ketika cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, yang lain juga pindah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas maju. Dalam perjalanan, sosok dewa spiritual praktis tidak ada. Pada saat berikutnya, di platform seberang, yang potian, tuobasi, biksu yang tidak bermoral, bodhisattva wanita, dan pemuda yang diselimuti api hitam semuanya tiba pada waktu yang bersamaan. Hampir semua orang kaget. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak favorit surga dari lima raja. Banyak orang tersentak dan tergagap karena tidak percaya. Yang potian telah lama menjadi salah satu dari lima raksasa di benua tengah. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Adapun tuobasi, dia telah bertarung dengan yang potian beberapa kali dan namanya telah lama menyebar ke seluruh benua tengah. Sedangkan untuk biksu yang tidak bermoral, penampilannya di alam rahasia rumah bijak di perguruan tinggi dunia juga telah menyebar, dan semua orang juga menganggapnya sebagai kebanggaan surga di tingkat lima raksasa. Ketiga orang ini seperti yang diharapkan. Namun, bodhisattva perempuan dan pemuda yang diselimuti api hitam juga sangat kuat. Itu sangat mengejutkan. Jangan bilang kedua orang ini juga punya kekuatan lima besar. Lalu bagaimana kita bisa bersaing? Sepuluh tempat teratas hampir terisi. Banyak orang menghela nafas. Pertama, Dark Child, lalu Lion Capital, Konglin, dan kali ini, ada lima orang. Dengan keberadaan yang tak terduga, total ada delapan orang. Tidak banyak tempat yang tersisa. Kemudian, banyak favorit surga kelas dua mulai bermunculan. Sekarang, hampir semua jenius kelas dua telah melangkah ke alam dewa spiritual. Ujian ini tentu saja tidak sulit bagi mereka. Favorit surga kelas dua semuanya lewat. Lu Ming melihat Dewi Tan Siang, Jing Kong Ling, Kong Sin, Jun Yue, Kaisar Ilahi, dan beberapa lainnya yang tidak dia kenali. Kali ini, sebagian besar elit benua hutan belantara ilahi ada di sini. Selain beberapa pakar kebanggaan surga dari keluarga Kekaisaran dan keluarga Sie, sebagian besar pakar kebanggaan surga telah berpartisipasi. Pada saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa-biasa saja melangkah keluar. Pemuda ini sungguh biasa saja. Penampilannya biasa saja, dan tubuhnya juga biasa saja. Dia bertubuh sedang, dan wajahnya sangat tenang. Dia tidak memiliki kesombongan yang sombong, dia juga tidak memiliki aura seorang raja yang mulia dan sombong. Dia seperti pemuda biasa. Namun, saat pemuda ini keluar, dia menarik perhatian semua orang. Bahkan para penguasa mengalihkan pandangan mereka. Itu karena pemuda itu adalah Long Chen. Long Chen adalah nama terkenal di benua tengah. Dia adalah penguasa generasi muda di benua tengah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama ini, dia belum pernah merasakan kekalahan di antara teman-temannya. Selama pertempuran Providence, dia telah memasuki alam dewa spiritual, memimpin empat raja lainnya dengan selisih yang besar. Ia dikenal sebagai favorit surga yang hanya muncul sekali dalam seratus ribu tahun di benua tengah. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mata semua orang tertuju pada Long Chen, menunggu untuk melihat bagaimana reaksinya. Bang, Long Chen maju selangkah. Benar, itu hanya langkah biasa, lalu langkah lainnya. Begitu saja, dia mengambil langkah demi langkah, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Satu langkah menempuh jarak beberapa mil. Kecepatannya tidak cepat, apalagi yang potian dan yang lainnya, dia bahkan tidak secepat favorit surga kelas dua. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan sosok pertama. Sosok itu muncul dengan telapak tangannya, dan Long Chen melakukan hal yang sama. Dengan keras, sosok itu meledak. Lalu, Long Chen terus bergerak maju. Dengan sangat cepat, mereka sampai pada tahap kedua. Di depan ketiga sosok itu, dia juga menyerang dengan telapak tangannya, dan ketiga sosok itu meledak. Kemudian, dia terus melangkah maju dan sampai pada tahap ketiga. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan sembilan sosok itu meledak pada saat bersamaan. Kelihatannya sangat mudah, seperti awan dan angin. Lalu, dia melangkah ke peron. Kecepatan langkahnya tidak cepat, tetapi kecepatan dia melewati level tersebut sangat cepat. Angka-angka itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, secara umum, dia telah melampaui sebagian besar favorit surga kelas dua. Orang ini tidak terduga. Lu Ming menatap Long Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sama sekali. Aku akan pergi juga. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Dia secara acak memilih jalan dan bergegas maju. Penampilan Lu Ming tidak terlalu luar biasa. Meskipun dia juga menyelesaikan level dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatannya hanya rata-rata di antara keajaiban kelas dua dan dia tidak menimbulkan terlalu banyak kejutan. Karena Lu Ming dapat menekan Wu Chang sebelumnya, wajar jika dia mendapatkan hasil seperti itu. Yang lainnya tidak terkejut. Setelah Lu Ming, beberapa jenius kelas dua lainnya mengikuti. Setelah favorit surga kelas dua selesai, tidak ada orang lain yang mencobanya. Favorit surga kelas tiga yang tersisa, dan bahkan yang lebih lemah, semuanya menggelengkan kepala. Mereka tidak perlu mencoba, karena tidak mungkin mereka bisa lolos. Baiklah, seleksi sudah selesai. Ayo pergi, kata si Ekitian. Dengan lambayan tangannya, 18 jalur pelangi menghilang. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada peron. Di peron, ada total 40 orang. Artinya, yang lolos seleksi hanya 40 orang. Nan Ming sangat kuat. Dia memiliki dua orang yang diduga berada pada level yang sama dengan lima raja dan tiga favorit surga kelas dua. Dataran utara juga sangat kuat. Selain Tuobasi, ada juga tiga surga kelas dua favorit. Saya merasa Gurun Barat adalah yang paling tak terduga. Ada dua orang yang dicurigai sebagai orang penting, tetapi tidak ada satupun orang kelas dua yang menjadi favorit surga. Itu tidak realistis. Saya pikir bahkan surga kelas dua favorit tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Memang benar, Gurun Barat selalu tak terduga dan memiliki sejarah yang panjang. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang lalu biksu suci Gurun Barat muncul. Omong-omong, benua timur benar-benar malu. Hanya satu dewa kaisar yang lolos seleksi tampan. Haha. Banyak orang yang mendiskusikannya. Lu Ming melihat sekeliling dan itu benar. Tidak diragukan lagi, benua tengah memiliki penduduk terbanyak. Selain dia, ada 27 orang. Lima dari neder selatan, empat dari dataran utara, dan dua dari Gurun Barat, namun dua dari Gurun Barat memiliki kekuatan yang tak terduga. Di timur yang tandus, hanya ada dewa kaisar. Wilayah tandus di timur, lilai adalah yang terlemah di negeri terlantar, jadi bagaimana bisa ada keajaiban. Sudah cukup baik bahwa mereka memiliki dewa kaisar. Kudengar ada juga seseorang bernama Lu Ming yang berada di atas alam dewa kaisar, tapi dia tidak datang. Tidak, dia tidak melakukannya. Saya khawatir dia menolak, jadi dia tidak berani datang. Dia dulunya lebih kuat dari dewa kaisar, tapi sekarang dia mungkin lebih lemah dari dewa kaisar. Kamu benar, jangan bicara tentang benua timur. Kerumunan berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya, namun ketika disebutkan wilayah tandus bagian timur, mereka semua terlihat menghina. Di tengah kerumunan, Sui Jianyi, Aotu, Dongfangyu, dan yang lainnya mengertakan gigi saat mendengarkan. Namun di dalam hatinya, dia merasa tidak berdaya. Wilayah tandus di bagian timur memang yang paling lemah. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Mereka dulunya adalah tokoh-tokoh terkemuka di benua timur. Mereka yakin bisa membuat nama mereka terkenal di benua tengah. Tapi sejak dia datang ke benua tengah, dia mengalami pukulan besar. Ada terlalu banyak orang di benua tengah yang lebih kuat dari mereka. Bahkan Dewa Kaisar hanyalah favorit surga kelas 2. Hal ini membuat mereka merasa sedih. Saya ingin tahu reputasi seperti apa yang akan diperoleh Lu Ming jika dia datang ke benua tengah. Saya kira dia hanya akan ditekan dan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Pada saat itu, Pedang Darah 1, Dongfangyu, Aotu, dan yang lainnya teringat Lu Ming. Namun, mereka merasa bahkan jika Lu Ming datang, dia tidak akan sebaik Dewa Kaisar. Kaisar tertinggi telah memahami kehendak ruang dan sangat kuat. Dalam pertempuran Providence, kehendak ruang Kaisar tertinggi masih lemah, tetapi akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka percaya bahwa Kaisar Dewa saat ini telah melampaui Lu Ming. Oke, totalnya 40 orang. Mari kita mulai kompetisi putaran pertama. Aturan babak pertama sangat sederhana. Saya sudah mencatat waktu yang Anda perlukan untuk lolos seleksi. Sekarang, saya akan membagi Anda menjadi dua kelompok berdasarkan waktu yang Anda habiskan untuk menyelesaikan uji coba. Semakin pendek waktunya, semakin baik hasilnya. 20 teratas akan berada dalam satu kelompok, dan 20 terakhir akan berada di kelompok lain. Aturan babak pertama adalah 20 orang terakhir akan menantang 20 teratas. Jika berhasil, mereka akan langsung maju. Jika gagal, mereka akan tersingkir. Terlebih lagi, setiap orang hanya dapat menantang satu kali. Orang yang ditantang hanya dapat menerima satu tantangan. Si Ekitian mengumumkan, apa? 20 terbawah akan menantang 20 teratas. Ekspresi banyak orang berubah. Tidak diragukan lagi, yang potian, sidu, dan yang lainnya membutuhkan waktu paling singkat. Yang tertantang hanya dapat menerima satu tantangan. Artinya pasti ada seseorang yang ingin menantang yang potian. Kalau begitu, bukankah sidu dan yang lainnya pasti akan kalah? Sekarang, saya akan mengumumkan nama 20 orang terakhir. Wu Chang, Darah Luo Zi. Si Ekitian mengumumkan nama-nama 20 orang terakhir, dan orang-orang yang dipanggil memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Pada saat yang sama, mereka mulai mendata 20 orang yang tidak disebutkan namanya. Saya tidak menyangka bisa masuk 20 besar. Lu Ming tersenyum tipis. Selain dia, para jenius kelas 2 yang dikenal Lu Ming, seperti Peri Cendana, Jing Kong Ling, Di Sen, dan Wu Cheng Kong, semuanya telah masuk 20 besar. Di sisi lain, Kong Xin, Jun Yue, dan yang lainnya berada di babak 20 besar. Liu Yu Xin juga berada di babak 20 besar, dan ekspresinya agak tidak sedap dipandang. 20 orang di belakang sedang mengukur 20 orang di depan dan memilih lawan mereka. Yang Potian, Si Du, Kong Lin, dan Long Chen langsung diabaikan oleh mereka. Dia juga mengabaikan orang-orang seperti Tuobashi dan Biksu yang tidak bermoral. Menantang mereka tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Selain itu, Dewa Kaisar yang telah memahami konsep ruang juga dikecualikan. Wu Cheng Kong, yang selalu menjadi favorit teratas surga kelas 2, juga dikecualikan. Ada juga beberapa orang yang tidak terduga. Ada juga dua dewi yang sangat cantik, Peritan Siang dan Jing Kong Ling. Mereka menjadi sasaran kejaran banyak orang. Tentu saja, tidak ada yang akan menantang mereka. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Tatapan banyak orang beralih antara Lu Ming dan dua lainnya. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Wu Cheng sebelumnya, Wu Cheng dianggap lemah di antara talenta kelas 2. Selain itu, Lu Ming telah menggunakan harta karun untuk memblokir serangan Dewa Spiritual tingkat keempat sebelumnya. Namun, dalam situasi seperti ini, dia secara alami tidak akan membiarkan Anda menggunakan harta karun untuk menang. Anda masih harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak diragukan lagi adalah salah satu target terbaik untuk ditantang. Sebelum kita mulai, saya akan membuat dua poin. Pertama, ini hanya kompetisi, jadi kamu tidak bisa membunuh lawan. Kedua, Anda tidak bisa terlalu mengandalkan objek eksternal. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Si Ekitian mengumumkan, kamu, janggut lebat, aku menantangmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria berjanggut besar itu milikku. Kalian semua, pergilah, dia milikku. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Begitu Si Ekitian menyelesaikan kalimatnya, beberapa orang menatap Lu Ming, ingin menantangnya. Nes, apa menurutmu aku mudah ditindas? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keganasan saat dia mengalihkan pandangannya ke beberapa dari mereka. Tunggu sebentar, terlalu kacau untuk ditantang seperti ini. Mari kita lakukan sesuai dengan hasilnya. Mereka yang memiliki hasil bagus di 20 terakhir dapat mendapat prioritas untuk menantang. Suara Si Ekitian terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dan melaporkan nama 20 orang terakhir. Semakin banyak mereka melaporkan, semakin jelek ekspresi mereka. Mereka yang memiliki hasil bagus bisa menantang terlebih dahulu, jadi mereka pasti akan menantang yang lebih lemah. Dengan kata lain, orang yang bertahan sampai akhir pastilah yang terkuat. Misalnya, siapa yang akan menantang Long Chen, Yang Potian, dan lainnya. Mereka yang berperingkat lebih rendah pasti akan bertemu dengan Yang Potian dan yang lainnya. Bagaimana ekspresi mereka bisa bagus? Sekarang, mari kita mulai. Si Ekitian mengumumkan setelah pemeringkatan diumumkan. Aku pergi dulu. Liu Yuksin melangkah keluar. Hasilnya adalah yang terbaik di antara 20 orang terakhir. Dia hampir masuk ke 20 besar. Dia mengalihkan pandangannya keseberang ruangan dan akhirnya mendarat di Luming. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, Janggut besar, Aku menantangmu. Sebelumnya, Luming tidak memberikan wajahnya apapun dan bahkan menekan bakat hol berdarah dingin di depan semua orang. Menurut Liu Yuksin, ini adalah tamparan di wajahnya. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Luming. Sekarang dia punya kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melewatkannya. Gadis kecil, kamu ingin menantangku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, berhati-hatilah atau aku akan menghajarmu. Luming menyeringai, tatapannya menyapu bagian tertentu dari Liu Yuksin. Kamu, kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Liu Yuksin jelek. Orang ini benar-benar mencari kematian. Salah satu dari lima besar, ibu kota singa, memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh dari matanya, menyebabkan orang-orang yang berdiri di sampingnya menggigil. Di benua tengah, semua orang tahu bahwa ibu kota singa selalu menjadi pengejar Liu Yuksin. Karena Luming berani menggoda Liu Yuksin seperti ini, jelas sekali bahwa ibu kota singa sedang mengincarnya. Liu Yuksin menantang Luming. Yang lainnya mundur dan berdiri di tepi peron. Hanya Luming dan Liu Yuksin yang berdiri berhadapan di peron. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu memohon ampun, namaku bukan Liu Yuksin. Mata indah Liu Yuksin dipenuhi dengan rasa dingin. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luming. Ini karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melakukan screening. Bas! Tiba-tiba, Liu Yuksin bergerak dan menerkam ke arah Luming. Hal yang aneh adalah ketika Liu Yuksin bergegas keluar, sosoknya justru bertambah jumlahnya. Satu terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Pada akhirnya, platform tersebut dipenuhi dengan siluet Liu Yuksin. Ada ratusan dari mereka, dan mereka padat, mengelilingi Liu Yuksin. Ini adalah teknik gerakan iblis ilusi dari sekte ilusi. Liu Yuksin sebenarnya telah mengembangkannya hingga tingkat ini. Sungguh mengejutkan. Di tepi platform, favorit surga kelas dua mengenali teknik gerakan ini dan mengungkapkan ekspresi serius. Bagaimana mereka bisa menolak ketika ratusan sosok muncul sekaligus. Kekuatan tempur Liu Yuksin dianggap berada di tingkat atas bahkan di antara favorit surga kelas dua. Jari iblis ilusi. Dengan teriakan lembut, ratusan sosok itu mengulurkan tangan mereka pada saat bersamaan. Jari rampingnya lebih kuat dari senjata dewa. Mereka menembus kehampaan dan mencoba membunuh Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari segala arah, kekuatan jari diarahkan ke titik vital Luming. Tombak hitam panjang muncul di tangan Luming. Minglu berasal dari sekte tombak hitam, jadi dia telah membeli tombak hitam, senjata spiritual medium LV-8, beberapa waktu lalu. Bass. Wash. Tombak panjang itu bergetar, dan bunga tombak hitam mengembun di udara dan terbang menuju kekuatan jari. Bang. Bang. Gelombang suara tabrakan yang padat terdengar, dan bunga tombak serta kekuatan jari menghilang satu demi satu. Bass. Kemudian, pancaran tombak hitam meluas dan menyapu dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Namun, teknik gerakan Liu Yuksin memang mengesankan. Menghadapi serangan seperti itu, ratusan sosok melayang di peron, berkedip dan menghindari tombak panjang Luming. Mari kita lihat berapa banyak tembakan yang bisa kamu hindari. Luming memegang tombak panjang di tangannya dan terus-menerus menyapukannya. Kilauan tombak itu seperti naga hitam, melonjak dengan hebat di platform besar dan menyelimuti seluruh platform. Meskipun teknik gerakan Liu Yuksin kuat, pada platform seperti itu, kekuatannya sangat berkurang. Segera, dia tidak bisa menghindarinya. Satu demi satu, sosoknya terkena cahaya tombak dan menghilang. Huff. Huff. Liu Yuksin mendengus dingin. Dia tidak mundur, tapi malah maju. Sosoknya berkedip tanpa henti, dan dia sangat cepat. Tombak Luming seperti naga, tapi dia tidak bisa mengenainya. Saat dia mendekati Luming, awan kabut abu-abu muncul di atas kepala Liu Yuksin. Di kabut abu-abu, ada delapan cakra emas. Ini adalah garis keturunan Liu Yuksin. Mimpi indah musim semi dan musim gugur. Pada saat itu, Liu Yuksin berubah menjadi awan kabut abu-abu. Kabut abu-abu meluas dengan cepat dan menyelimuti Luming. Ketika Luming diselimuti kabut abu-abu, dunia sekitarnya tiba-tiba berubah. Ledakan, bumi bergetar hebat, Luming melihat pertempuran brutal sedang terjadi di depannya. Sekte Jimat-Jimat, Luming sangat terkejut. Di depan mereka ada Sekte Jimat-Jimat. Pada saat ini, formasi Yin dan Yang dari Sekte Jimat-Jimat telah rusak. Pasukan Istana Surgawi Surga Empirean menyerbu masuk dan membunuh jalan mereka menuju gunung Yin dan Yang. Saat ini, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran berdarah. Dia melihat Yang Kuang Tu, sembilan matahari tertinggi, dibunuh oleh Kaisar Beladiri di Yi. Bai Xi Jin, Du Song Jue, dan yang lainnya telah tewas di tangan seniman Beladiri tertinggi dari Istana Surgawi Kaisar Surga. Orang tuanya, murid-muridnya, dan teman-temannya semuanya telah berubah menjadi abu dalam pertempuran berdarah tersebut. Ilusi, ilusi, ini ilusi. Luming menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Di alam rahasia kediaman orang suci, dia pernah memasuki ilusi yang diciptakan oleh makhluk yang melampaui level Kaisar dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Dibandingkan ilusi itu, ilusi ini terlalu palsu. Bagaimana hal itu bisa membingungkan Luming? Luming perlahan menutup matanya. Pada saat ini, Paragon, Kaisar, Supremes, dan banyak penggarap kuat lainnya, termasuk mereka yang berada di udara dan di kota suci, semuanya menatap keperon. Dia melihat sosok Luming, yang diselimuti kabut abu-abu. Itu adalah mimpi besar Liu Yuksin tentang musim semi dan musim gugur. Orang bernama Minglu itu sudah tamat. Dia diselimuti oleh mimpi besar musim semi dan musim gugur. Hasilnya telah diputuskan. Itu benar. Setelah impian besar Liu Yuksin tentang musim semi dan musim gugur digunakan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mundur. Setelah diselimuti, seseorang akan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Bahkan lima pejuang muda teratas pun akan berada dalam bahaya. Liu Yuksin menang. Beberapa favorit surga kelas 2 sedang berdiskusi. Mereka tahu betapa menakutkannya mimpi Liu Yuksin. Ini adalah teknik rahasia garis keturunan Liu Yuksin, yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah itu, tidak ada yang berkata apapun. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Dalam kabut kelabu, mata Luming tertutup rapat. Namun, hanya dua menit sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Mari kita akhiri ini. Sudut mulut Luming membentuk senyuman. Dia berteriak pelan dan adegan pertarungan Sekte Jimat di depannya tiba-tiba membeku. Kemudian, ia pecah seperti cermin dan berubah menjadi ketiadaan. Luming masih berdiri di peron. Kabut kelabu mengelilinginya. Merusak. Telapak tangan Luming seperti pedang. Kehendak lima warna itu meledak dan dia terjatuh. Ledakan. Bumi berguncang dan kabut kelabu bergulung. Itu terus-menerus dihancurkan oleh inti penting Luming. Saat berikutnya, Luming mengambil langkah maju dan bergegas ke satu arah. Dia meraih dengan cakarnya dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Ke arah ini, kabut abu-abu menghilang, dan sosok Liu Yuxin muncul. Saat ini, mata indahnya terbuka lebar, dan mulut kecilnya terbuka. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Esensi vitalnya terkondensasi menjadi sebuah tangan besar dan meraih Liu Yuxin. Esensi vital mengalir dan menyegel semua titik akupuntur utama di tubuh Liu Yuxin, membuatnya tidak mampu mengedarkan esensi vitalnya. Saat Liu Yuxin ditangkap oleh Luming, kabut abu-abu di sekitarnya menghilang. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Liu Yuxin dikalahkan dan ditangkap. Apa yang telah terjadi? Petik 2 Sebelumnya, kabut abu-abu menyelimuti mereka. Banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi dan berpikir bahwa Luming pasti akan kalah. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini setelah menunggu selama dua menit dan kabut sudah menghilang. Mata beberapa kaisar dan seniman bela diri tertinggi berkedip-kedip, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka jelas menyadari sesuatu. Biarkan aku pergi. Liu Yuxin berjuang sekuat tenaga di tangan Zhen Yuan, tetapi dengan Zhen Yuan yang tersegel, bagaimana dia bisa berjuang hanya dengan kekuatan fisiknya. Melepaskanmu. Hei hei, apa aku lupa dengan apa yang baru saja kukatakan. Luming menyeringai, matanya mengamati tubuh Liu Yuxin. Liu Yuxin menggigil. Dia memelototi Luming dan berkata, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Tentu saja aku akan menghajarmu. Mulut Luming tersenyum dan janggutnya bergetar. Kamu, jangan berani-beraninya. Liu Yuxin memelototi Luming. Ancamannya jelas sekali. Kamu masih berani mengancamku. Anda sedang mencari pemukulan. Sambil berpikir, dia mengendalikan Zhen Yuan-nya dan meraih Liu Yuxin. Kemudian, dia menamparkan bagian tertentu dari tubuh Liu Yuxin. Pak, suara tajam bergema di seluruh area. Telapak tangan Luming menamparnya dengan keras. Kesunyian. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Banyak orang menatap pemandangan itu dengan mulut terbuka lebar. Dia, dia, dia menabrak taksi Liu Yuxin. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tergagap. Tetapi setelah sekian lama, dia tidak dapat melanjutkan. Mereka tidak percaya. Si cantik yang tak tertandingi, Liu Yuxin, sebenarnya telah dipukuli di depan umum. Ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana Minglu ini bisa memiliki keberanian seperti itu? Liu Yuxin adalah salah satu dari lima wanita tercantuk di benua tengah. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang merasa iri, tidak peduli mereka muda atau tua. Beberapa orang sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Dia adalah salah satu dari lima wanita cantik di benua tengah. Mereka ingin menamparnya dan merasakannya, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Kamu sedang mencari kematian, membunuh. Raungan keras terdengar saat niat membunuh yang mengerikan meledak. Cahaya kemasan melonjak ke langit. Sidu memandang Lu Ming dengan niat membunuh, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Ming. Seperti yang diketahui semua orang, semua singa mengejar Liu Yuxin. Karena Lu Ming berani memperlakukan Liu Yuxin seperti ini, dia tentu saja ingin membunuh Lu Ming. Pada saat ini, Liu Yuxin tercengang. Dia melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Dia sebenarnya, oleh Lu Ming di depan semua orang. Dengan cara ini, dia berharap ada celah di tanah dan dia bisa membenamkan kepalanya di dalamnya. Kamu, kamu mati. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Liu Yuxin menjerit dan berjuang sekuat tenaga. Untuk apa kamu berteriak? Kamu berani mengancamku? Pukul aku lagi. Lu Ming memarahinya dan menamparnya lagi. Suara tajam bergema di seluruh area. Mata semua penonton hampir meledak, terutama para pria. Mereka sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Beberapa dari mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Seolah-olah mereka telah menggantikan Lu Ming untuk memberi pelajaran pada Liu Yuxin. Komandan, Komandan, Tai Xing dan pasukan penegah hukum benar-benar terdiam. Mereka tahu bahwa Lu Ming sangat mengesankan, tapi ini terlalu mengesankan. Bahkan beberapa kaisar dan makhluk tertinggi di meja merasakan kelopak mata mereka berkedut dan hati mereka bergerak. Kurang ajar, Salah satu makhluk tertinggi dari Sekte Ilusi tenang tidak tahan lagi. Dia berteriak, dan kekuatan yang maha tinggi memenuhi udara. Namun, mereka segera dihentikan oleh kaisar Sekte Yuhuan. Hari ini adalah upacara pengorbanan jutaan tahun dinasti Sein Kuno, dan semua penggarap kuat telah berkumpul. Selain itu, Lu Ming dan Liu Yuxin sedang melakukan pertarungan yang adil di panggung pertempuran. Tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur. Ming, kamu mati. Cahaya kemasan di tubuh kota Singa semakin terang dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Siapa kamu? Diam, diam, Lu Ming memandang Sidu dengan dingin dan berteriak. Hal ini membuat Sidu marah dan dia hampir bergegas membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia menahan diri. Dengan semua kaisar berkumpul di sini, dia tidak berani melanggar aturan. Kamu masih berani mengancamku. Tatapan Lu Ming beralih ke Liu Yuxin lagi. Ah, aku akan membunuhmu. Teriak Liu Yuxin. Pak, tamparan lainnya mendarat, dan teriakan Liu Yuxin tiba-tiba berakhir. Adapun orang-orang yang menonton, mereka sudah mati rasa. Komandan yang sangat berkuasa ini terlalu dikuasai dan menantang surga. Dia benar-benar melanggar hukum dan berani. Saya belum pernah mendengar tentang Ming Lu ini sebelumnya. Dia muncul entah dari mana. Pertama, dia menekan Wu Chang. Sekarang, dia memperlakukan Liu Yuxin seperti ini. Sejujurnya, saya terkesan. Kata favorit surga, dia tampak sederhana dan jujur. Semua orang mengenalinya sebagai favorit surga dari kediaman prajurit raja. Rambutku putih, aku seorang biksu kecil, aku sangat iri. Proklamasi Buddha dibunyikan, semua orang tercengang, karena orang yang mengatakan bahwa dia iri adalah seorang biksu yang tidak bermoral. Namun, dia adalah seorang biarawan. Apa yang membuat iri? Apakah dia ingin mencobanya? Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Amitabha, Buddha dari Gurun Barat memanggil nama Buddha, tampak malu.